Berawal dari ide setelah melihat tayangan tutorial Youtube, pemuda di Palembang terinspirasi memproduksi kembali narkoba jenis ekstasi pil bentuk butir menjadi pil, bentuk kapsul, dan tablet. Dengan peralatan sederhana, pelaku mengubah ekstasi kapsul yang persis seperti obat biasa. Dari Youtube Namina pastikan tetap BBM dan LPG Palembang Baru TV Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya Anggota gabungan dari unit Ranmor dan Satres Narkoba Polres Tabas Palembang meringkus seorang pelaku yang memproduksi pil ekstasi dalam kemasan pil kapsul. Dari tangan pelaku, petugas mendapati barang bukti 44 butir kapsul pil ekstasi dan 4 butir pil ekstasi hasil cetakan pelaku telah dibuatnya. Pelaku A-Game merupakan residivis kasus senjata tajam ini ditangkap di kawasan perumahan Top Cakabaring, Palembang. Dari pengakuan pelaku, dirinya baru satu bulan terakhir menjalankan bisnis reproduksi narkoba. Tak main-main, pelaku membeli 50 butir pil ekstasi seharga 10 juta rupiah. Selanjutnya ekstasi dihancurkan terus dicetak kembali menjadi bentuk tablet dan kapsul. Sudah berapa lama ini nilai itu? Baru ini loh. Hitungannya berapa? Sebulan. Dua mingguan. Dua mingguan. Banyak apa? Masa apa konsumennya? Konsumennya banyak mas? Konsumennya banyak. Yang lainnya sudah terjual. Oke, jangan kedewek. Berapa banyak sudah terjual? Ini baru belum-belum dijual ini. Oh, baru muat. Direncanakan pil ekstasi yang sudah berubah bentuk dengan mudah dijual kembali dengan keuntungan dari 200 ribu hingga 300 ribu rupiah per butir. Pada sore hari ini kita mendapat pengembangan bersama ya dengan Sat Rescrim, dengan Sat Narkoba. Kita mendapatkan unit runway ya. Unit runway mendapatkan satu orang pelaku yang diduga melakukan, kalau dibilang home industry bukan ya, karena ini adalah dia mengelola ulang. Memang ini sekarang ini mulai berganti pola. Dalam bentuk kapsul, kemudian yang bersangkutan ini mencoba dipindahkan untuk menjadi tablet. Ya, seperti ini kepada umumnya. Karena apabila kapsul ini dipakai, itu reaksinya kurang. Karena kan tertutup sama ini. Namun apabila jadi tablet kayak gini, dia reaksinya akan cepat di dalam badan. Diketahui pelaku mendapati inisiatif mereproduksi narkoba jadi spill ekstasi dari temannya sesama pengedar narkoba. Sedangkan alat yang dibuat pelaku yang dipelajarinya melalui channel Youtube. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen Febri, Palembang Baru TV menggabarkan.